Aktivitas bisnis di kawasan pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Senin siang sudah berangsur normal. Kenangan banjirop tinggal semata kaki di sejumlah titik. Namun, Stasiun Meteorologi Maritim Semarang memintas semua pihak di wilayah pesisir utara Jawa tetap waspada. Sebab banjirop yang cukup tinggi akan terjadi lagi pada bulan Juni, mulai berebes di wilayah Barat Jateng hingga Rembang di wilayah Timur. Puncak rop tertinggi sekitar 1,1 meter akan terjadi selama 3 hari, 5 hingga 7 Juni. Tapi ketinggian rop tergantung topografi wilayah masing-masing kota dan kabupaten. Ketinggian maksimum 110 cm atau 1,1 meter. Dan itu terjadi pada tanggal 5 hingga 7, itu pada siang hari. Meski rop tidak setinggi pekan lalu, peringatan itu membuat wali kota Semarang, Hendrar Prihadi, khawatir. Hendi meminta PT Pelindo segera memperkuat tanggul penahan rop sepanjang 500 meter di pelabuhan, khususnya tanggul darurat di dua titik yang jebol pekan lalu. Talut sepanjang 500 meter, yang jebol kemarin kan 25 meter dan 10 meter. Lalu sudah dibuat penanganan sementara oleh TNI Polri dengan teman-teman secara bergerak bersama hari ini di Utop Sembrai. Tapi persoalannya adalah ini masih penanganan sementara. Selain di awal bulan, banjir rop tinggi juga diprediksi Stasiun Meteorologi Maritim Semarang akan terjadi pada pertengahan bulan Juni. Janang Cahyo, Semarang, Jawa Tengah.